Aku bener-bener kayak, apa ya, pengen healing dulu gitu, walaupun masih main sosial medis juga. Kegat dengan perilaku Medina Zen, sekarang ibunda dari Medina Zen hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sang anak. Ibunda Medina Zen pun menjelaskan kepada media, Medina Zen kini tengah terganggu terkait permasalahan rumah tangga dan gosok-gosok yang ada tentang dirinya dan juga keluarganya. Akhirnya ibunda Medina Zen angkat suara terkait Medina Zen yang melepas hijabnya bahkan mengumumkan kalau dirinya diselengkuhi lupin asari di sosial media. Perubahan Medina Zen pun membuat sang ibu kaget. Menurut ibunda dari Medina Zen, dirinya tak pernah mendidik sang anak seperti itu. Namun kini, komunikasi pun susah Medina Zen seakan sulit dihubungi bahkan oleh ibu kandungnya sendiri. Ini dia komentar-komentar dari para netizen yang melihat perubahan Medina Zen kini. Tak hanya lepas hijab, Medina Zen pun berpenampilan jauh lebih terbuka kini. Bahkan, Medina Zen kerap membuat status di sosial media perihal kemarahannya kepada sang suami Luqman Asari yang selengkuh dengan ani-ani yang dikenalnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tinwart ini menyebut kalau sang anak alami gangguan frikis bahkan sampai kini, ibunda dari Medina Zen cukup sulit menghadapi dan menghubungi sang anak perihal permasalahan rumah tangga Medina Zen yang disebutkan diselingkuhi oleh Luqman Asari, suami dari Medina Zen sendiri. Reaksi sok ibunda Medina Zen saat tahu sang anak lepas hijab bahkan penampilan sang anak ini cukup terbuka. Ibunda Medina Zen mengungkapkan tak tahu lagi putrinya sekarang seperti apa. Bahkan ibunda Medina Zen mengungkapkan kalau sang anak memang bipolar kini tengah mengalami gangguan psikis. Pengalihan isu, disangka ceweknya gak ada ngadi-ngadi ya kan, disangka ngarang-ngarang. Serada yang penting, aku gak mau nge-speal ceweknya gak usah memaksa aku karena aku gak mau dia jadi dikenal sama orang. Tidak seberprestasi dulu tapi aku akan tetap jadi diriku sendiri.